Intro Citra Kirana menangis mengaku ikhlas rezeki aditya ayah dari anak Weni Aryani Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Citra Kirana sudah mengetahui mengenai putusan pengadilan yang menyatakan suaminya rezeki aditya Adalah ayah dari seorang anak bernama Naira Kamita Sasmita Pesinetron tukang bubur naik haji itu akhirnya angkat bicara terkait permasalahan sang suami Dengan lapang dada Citra Kirana menerima semua permasalahan ini Diakui oleh Citra Kirana dirinya sejak awal menikah berjanji untuk menerima semua masa lalu sang suami Saya menikah dengan suami saya, saya menerima seluruhnya Saya menerima masa lalunya, bagi saya saya tidak perlu tahu dengan masa lalunya Ujar Citra Kirana dikutip dari kanal Youtube Ana Sofayu King Salah satu putusan pengadilan tinggi juga meminta kepada rezeki aditya untuk melakukan tes DNA Jika hasil tes DNA menyatakan rezeki aditya sebagai ayah kandung Naira, Citra Ikhlas Dirinya juga berjanji rumah tangganya akan tetap sama seperti sedia kalah Kalaupun hasilnya suami saya terbukti ayah kandung Naira atau tidak, itu tidak mengubah rumah tangga saya Saya insya Allah siap menerima takdir saya dengan lapang dada, imbuhnya Maka dari itu mantan kekasih Ali Syakib ini meminta agar permasalahan ini bisa berakhir Dengan baik dan rumah tangganya dengan rezeki tidak ada masalah lagi di kemudian hari Saya yakin ini keputusan dari Allah yang diberikan ke saya Saya harap semoga masalah ini bisa selesai dengan baik Dan saya bisa melanjutkan hidup saya dengan tenang tanpa keributan Katanya sambil menangis Ditetapkan ayah biologis anak kandung Naira Weni Aryani, Reski Aditya lakukan hal ini Reski Aditya tak kunjung memberikan klarifikasi terkait putusan pengadilan tinggi PT Banten Yang menyatakan dirinya adalah ayah biologis KK Putri Weni Aryani Reski seolah bungkam dengan keputusan tersebut dan sibuk beraktifitas seperti biasa Ditilik lewat akun Instagramnya suami Citra Kirana itu masih aktif mempromosikan iklan produk Selain itu Reski juga mengunggah potret aktivitas keluarga kecilnya Dia membagikan ulang-unggahan instastory Salah satu kerabat yang memperlihatkan potret sang putra sedang dipeluk dua temannya Reski juga menikmati waktu bersama sang istri Dilihat melalui instastory Citra Kirana baru-baru ini Sang aktris membagikan potret sang suami sedang tersenyum ketika berada di sebuah restoran di malam hari Dinner time waktu makan malam tulis Citra melengkapi foto unggahannya Padahal netizen ramai mempertanyakan kebenaran dirinya Merupakan ayah biologis KK sesaat setelah kabar putusan PT Banten mencuat Hal itu dilihat dari kolom komentar di unggahan Instagram Citra Kirana Keputusan pengadilan tinggi Banten kakak ayah biologis anaknya Weni ya Komentar netizen Apakah betul keputusan dari pengadilan tinggi Banten itu? Komentar netizen lain Seperti diketahui pada 24 Mei 2022 Pengadilan tinggi Banten telah membatalkan putusan yang dibuat oleh pengadilan Bekasi Terkait penolakan gugatan bahwa Reski Aditya merupakan ayah biologis dari putri Weni Aryani Bahkan PT Banten secara sah memutuskan bahwa KK adalah anak biologis dari Reski Aditya Disebut ayah biologis KK, Reski Aditya siap tanggung jawab Reski Aditya akhirnya buka suara terkait putusan pengadilan tinggi Banten Soal statusnya sebagai ayah biologis KK, anak Weni Aryani Suami Citra Kirana pun siap menghadapi segala konsekuensi Reski mengaku telah berkoordinasi dengan pihak penggugat terkait urusan tes DNA Melalui kuasa hukumnya Hal ini terjadi setelah Reski menang di pengadilan tinggi negeri Tangerang Saya ingin memberitahukan bahwa pada kemenangan saya di pengadilan negeri ini Saya langsung berkoordinasi kepada penggugat melalui pengacara saya bahwa saya bersedia melakukan tes DNA Kata Reski Aditya dikutip MNC Portal Indonesia Reski lantas menyampaikan alasannya siap melakukan tes DNA Ia menilai tes DNA akan dilakukan untuk alasan sisi kemanusiaan semata Ini semua saya lakukan semata-mata karena alasan kemanusiaan Dan juga untuk memutus keraguan keputusan hukum Ujar suami Citra Kirana tersebut Lebih lanjut Reski mengatakan bahwa tes DNA terpaksa batal dilakukan Pasalnya pihak WNI disinyalir mengajukan permintaan tambahan Yang membuat Reski mengurungkan niatnya ini Tapi memang proses tes DNA itu tidak bisa dilakukan Karena memang ada permintaan lain dari pihak penggugat Kata Reski Reski juga menegaskan siap bertanggung jawab Jika hasil tes DNA membuktikan bahwa ia ayah biologis Anak dari WNI Aryani Reski bahkan mengaku akan menyayangi Hingga menafkai bocah di bawah 12 tahun tersebut Selaku ayah kandung Disini saya menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab Dan memenuhi segala kewajiban Sebagai orang tua Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan Dan hasilnya juga membuktikan Bahwa saya ayah biologisnya Kata Reski Saya pastikan saya akan menyayangi dan juga menafkahinya Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!